Terima kasih. 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 watching the video, I hope it's encouraging you untuk pake, dan semoga punya dasar basis untuk cerita kalian bahwa, yes, ini produk yang amazing, it's a great product, gitu, kalian bisa lihat juga efeknya di aku, dan I also have a basically good knowledge about skincare juga, dan apa yang works for me, and what's not, gitu loh kalau kalian mikir, ah mungkin cocok buat kamu, mungkin gak aku bener juga, bisa aja produk itu ada yang cocok buat orang tertentu, ada yang gak tapi pada dasarnya selama kita menggunakan produk yang lebih cenderung ke alami atau natural, ataupun tidak mengandung kimiawi yang berbahaya dan terlalu strong buat kulit kita, itu akan bagus dalam jangka pendek maupun jangka panjang jadi misalnya kamu mencari produk-produk yang, ah gue mau mau instant, gue mau langsung pake, itu flex semua hilang besokannya, ya tapi mungkin lusannya kulit kamu merah sama seminggu, dan itu bakal lebih rusak lagi kan, gitu dan ya, cobalah untuk mencari produk yang aman dalam jangka panjang, dan bisa menunjukkan kamu, researchnya mereka gitu loh, jadi kenapa produk itu lebih kepada, kalau yang high quality produk, cenderung harganya juga lebih tinggi dibandingkan produk mesh, produk, ataupun produk yang kita gampang ditemui di supermarket, ataupun di tempat-tempat lain, ya mungkin dia tidak melakukan research yang lebih mendalam mengenai ingredients-ingredients mereka, lalu kualitas produknya juga ingredients, meskipun sama misalnya, ada satu produk mengatakan dia mengandung rose water rose water itu seperti kita tahu seperti makanan juga, ada grade-nya ada rose yang kualitasnya baik, ada rose yang kualitasnya kurang baik, ada saat dia mengetiknya kapan, atau cara penguasaan, dan sebagainya it goes a long way dan menurut aku, double glitter itu termasuk yang cukup baik kualitasnya enak dipakai, nyaman dipakai, dan it's effective too menunjukkan hasil yang lumayan menurut aku, lumayan signifikan meskipun, selamanya aku juga cukup menjaga kulit aku, dan dia tetap bisa maintain, dan juga bikin kulit aku kehatan lebih apa ya lebih supple, jadi dia kalau misalnya aku bangun pagi, ataupun saat aku pakai produk-produk dia tuh menunjang juga produk skincare yang aku udah punya juga, sehingga dia gak mengganggu, dia gak memiliki efek yang berlawanan satu dengan yang lain, dengan produk yang aku pakai sih, rata-rata memang lebih ke hydration, lebih kepada kelembapan kulit aku gak terlalu pay attention dengan flag atau apapun, karena menurut aku hydration tuh lebih penting dan memang efeknya flag aku juga minimal ada, kita masih tinggal di Indonesia aku masih suka jalan keluar jalan kena matahari dan masih suka bandel untuk pakai UV karena UV protection itu kadang aku malesnya karena dia suka ada white cast dan sebagainya lah jadi, kadang masih agak bandel juga jadi aku lebih fokus ke skincare yang ngebantu untuk healing saat aku di rumah well, anyway jadi panjangan akhirnya aku rekomend W3 skincare untuk kamu coba rasanya aku udah coba semua buat anak mereka mereka cuma punya 4 pre-essence esen atau serumnya day cream, night cream and everything works great mereka saling berhubung terima kasih so much for watching the video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati